Tiba-tiba sekarang memutuskan untuk berseberangan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi-nya yang nyebrang. Sayanya tetap. Betulnya suasana kebatinan di tim Ganjar Mahfud seperti apa Mas Ande? Dalam satu minggu ini suasana kebatinannya baju saya ini, kita. Suasana kebatinannya adalah mendung demokrasi. Seberapa marah pada waktu mendengar Mas Gibran menjadi jawab presnya Pak Prabowo? Dari interaksi saya dengan Ibu Mega 2012 sampai sekarang, belum pernah saya melihat Ibu Mega setenang ini. Dengan seluruh fakta yang ada, bahwa Mas Gibran adalah anaknya Presiden, kira-kira pasangan Ganjar Mahfud yakin menang nggak? Apapun hasilnya di Februari 2024, kami ingin memastikan yang menang itu demokrasi. Udah kepo, nepo, nipu. Pakai paman pula. Dulu dekat dengan Jokowi, sekarang berseberangan. Itu sebenarnya perasaannya Mas Ande seperti apa. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asda dan... Saya Ipang Wahid. Kita membahas Info Jalanan dan Info Langita. Mas, kita cocok nih, biasanya kita pakai baju warna biru tua. Sekarang ada abu-abunya, ada putih-putihnya. Partner ini selalu suasana hatinya jelas. Jelas ya? Ada putihnya soalnya. Ada putihnya. Suasana kebatinan yang jelas, sejelas pada waktu Pak Jokowi undang makan siang. Tapi ini sebetulnya suasana politik semakin memanas, Gus. Ya setelah pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran, ini semakin memanas. Bahkan, saya dengar, apa namanya, saling serang konten segala udah mulai, Gus. Ada sepanduk apa tuh, Gus? Oh, itu di jalan. Perang sepanduk, ya. Kita nggak tahu, kan. Sepanduk apa? Dilarang pasang sepanduk di sini, kecuali Prabowo-Gibran. Keren. Terus kemarin di Bali ada pencopotan Baliho juga. Baliho-nya Ganjarum Mahfud, dan lain-lain. Padahal PJ-nya itu adalah polisi. Polisi. Orangnya Pak Tito, karena stafsosnya beliau. Lebih deket ke merah, ya. Sebetulnya, ya. Begitulah, ya. Tapi ya, tapi inilah sudah mulai kelihatan di publik. Wah, ternyata udah mulai agak manas. Jadi efek El Nino itu bukan cuma kepertanian, Mas. Tapi perpolitikan juga. Makanya, Gus, dengan melihat situasi politik yang memanas, sepertinya kemarin Pak Jokowi mengundang tiga capres. Nah, cocok itu. Ini, makan siang. Tapi yang rame itu bukan makan siang, ya, Mas. Apanya? Posisi duduknya yang diributin sama netizen, Mas. Inilah. Kita, publik ini sangat kreatif, Gus. Apapun aja itu dibahas. Dibahas. Pak Anies hadap-hadapan sama Pak Jokowi. Hadap-hadapan, ya kan. Gitu. Terus kemudian, selain tempat duduk, batik. Motif-motif parang. Wah, parang. Orang bilang, wah, ini pada siap perang. Saya bilang, ya pastilah parang. Masa gambarnya Bobby the Caton? Gak mungkin. Cuma memang banyak juga suara-suara miring terkini. Selain banyak yang menyuarakan secara positif, ya. Pak Presiden mengundang tiga capres. Karena ingin melihatkan bahwa Pak Presiden sebetulnya netral dan lain-lain. Pertanyaannya itu, pertanyaan ada yang bertanya, Gus. Terus, kenapa Pak Presiden itu tidak mengundang capres-cawapres sekalian? Gitu loh. Iya kan? Karena banyak orang melihat, oh, karena gak mau ketemu sama anaknya. Makanya kemudian dibuat skenario. Wapres yang mengundang. Wapres mau mengundang cawapres. Pada sebetulnya, Presiden sama wapres ini kan satu kesatuan, harusnya. Sebagai kepresidenan. Tapi ini adalah sebuah realita politik yang terjadi saat ini. Kalau memang itu digunakan untuk meredam. Supaya tidak terlalu panas, ada bagusnya juga. Bagus, bagus. Saya bilang bagus. Biar bisa mulai menyejukkan. Karena sebentar lagi gasnya akan tambah parah, Mas. Iya, iya. Ya selama ini katanya Mas Andis gak pernah ketemu Presiden, akhirnya ketemu juga. Gitu kan selama ini. Ini yang menarik kemarin itu, Gus. Jadi, sampai sekarang pun masih dibahas itu, Gus. Soal undangan makan Presiden dengan bersama capres. Jadi, minggu ini juga yang menarik karena tim SES itu sudah semuanya hampir terbentuk nih, Mas. Kalau TPN kan sudah. TKN, Mas Rosan yang saya dengar juga. Ketuanya sudah terbentuk. Malah yang belum terbentuk, sebetulnya malah timnya Anis Caimin, Gus. Ketuanya belum ketemu. Karena masih bersaing nih. Anggara si figure A dan figure B. Tapi kalau ketua timnya Prabowo udah mulai mau diumumkan, Gus. Mungkin secara lengkap gitu. Kalau selama ini kan masih... Susunannya. Susunannya kata Mas Rosan, kemarin saya baca di mana gitu, di minggu ini akan diumumkan. Oh gitu ya. Kan kemarin juga Mas Bahadil membantah tuh, masuk dari TPN dan lain-lain. Tapi ada isu loh, Gus. Apa itu? Kusipanya ini juga diisukan masuk ke timnya Prabowo. Itu benar gak sih? Oh, yang benar saya masuk di tim sesnya Info A1. Jadi gusipang itu di mana-mana. Saya harus berada di mana-mana. Saya harus berada di mana-mana. Kadang di Kertanegara, kadang di Lebah Bulus, kadang di tempatnya Mas Arsyad. Isu itu muncul karena publik sangat melihat. Sangat wajahnya gusipang ini kan sangat familiar buat mereka. Saya mesti cukur kumis. Mas, yang seru juga ini Mas. Kemarin Pak Prabowo ke tempatnya Mas Erick. Ya, itu sebetulnya apa yang mau disampaikan sama Pak Prabowo? Apakah hanya menghibur Mas Erick saja atau ada kesepakatan baru untuk Erick? Yang saya dengar ada dua Mas. Yang pertama adalah untuk menghiburlah bahwa kan selama ini Mas Erick juga sudah dekat dengan Pak Prabowo berinteraksi. Walaupun akhirnya tidak menjadi cawapres. Itu satu. Yang kedua adalah meminta kesediaan Mas Erick untuk tetap berada dalam gerbongnya Pak Prabowo. Dan diiakan akhirnya. Walaupun mungkin tidak masuk ke dalam tim pemenangan kali ya? Mungkin di, mungkin penasehat atau apa masih mungkin. Tapi kemari Pak Erick sudah semakin berat loh gus. Karena dia menjadi PLT-nya Pak Menko Marinvest. Iya, U17 juga sudah sebentar lagi. Sebentar lagi sih. Tapi kemarin Pak Erick jelas sih menyampaikan dukungannya kepada Pak Prabowo ya. Tapi kita nantikan gus. Nanti seperti apa. Gus yang rame itu sebetulnya juga Mahkamah Konstitusi gus. Nih, ini Mas, ini apa namanya, Majelis Kehormatan. MK-MK. MK-MK ini masih terus sidang nih sampai hari ini. Nah ini dampaknya itu ada yang tadi kalau nggak salah Pak Ketua MK-MK, Pak Jimda Siddiq juga menyampaikan. Bahwa kalau memang itu apa namanya nanti diputuskan bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Maka itu dampaknya itu sebetulnya bisa menyatakan bahwa hasil keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa dianulir, bisa batal. Mungkin bukan dianulir, karena keputusan itu final and binding. Atau mengikatkan, jadi final dan mengikat. Artinya yang lama nggak bisa dibatalkan. Tapi mungkin sembilan hakim ini yang kemudian dikurangi satu, jadi delapan akan bersidang lagi. Nah hasilnya itu mungkin akan... Jadi bisa jadi tergantung. Misalnya kalau misalnya hakim konstitusi yang dianggap melanggar kode etik itu ada berapa. Kan yang dilaporkan kan tidak hanya Ketua MK saja. Jadi nanti kalau memang ada kemungkinan mereka bersidang lagi dengan tidak mengikatkan para hakim yang diputuskan melanggar kode etik. Jadi ini juga masih rame dan saya kira ini kan kemungkinan itu mereka baru putuskan tanggal 7 November kan. Jadi perbincangan soal di apa, kaitannya dengan MK ini saya kira masih akan terus menjadi isu politik. Nah yang menarik juga ini sebenarnya publik ingin melihat Gus. Terus ya bagaimana sebetulnya hubungan atau ya hubungan antara Pak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati ya. Dan kaitannya dengan Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun dengan TPN. Sebenarnya itu ya. Tapi yang menarik tuh dalam beberapa hari terakhir adalah serangan bertubi-tubi dari Mas Hasto. Tidak nyasto sebetulnya. Ada beberapa politisi BDI Perjuangan ya. Macam-macam isunya serangannya daerah ke Pak Jokowi. Memunculkan isu 3 periode. Memunculkan perpanjangan jabatan. Meramaikan kembali soal nepotisme, soal dinasti politik. Nah menariknya Pak Jokowi tidak merespon. Tidak membalas, tidak apapun. Nah itu juga menarik nih. Kayaknya memang kita harus menghadirkan orang yang memang bisa menjawab itu. Nah tapi apakah memang mereka itu yang berkeluar-keluar yang rame? Memang perintah dari Bu Megawati atau enggak? Nah itu juga harus yang kita tahu. Ini harusnya ada clear nih. Betul, betul. Sama saya pengen tahu sebenarnya di dalam kubunya Mas Ganjar Pak Mahfud ini suasana kebatinan. Batinannya seperti apa? Bu Megawati, apakah Bu Megawati Baper sama Pak Jokowi? Nah itu kita juga ingin membahas tuh. Bahkan mereka katanya sering pakai baju hitam juga, Gus. Karena melihat bahwa ini mereka sedih, apa gitu-gitu kan, mendung, apa gitu. Politik simbol lah. Politik simbol. Ya itu juga mendingan kita tanya langsung. Kita sudah punya tamu spesial nih Mas. Mantan Gubernur Lemhanas. Oh, Mas Andi Wijayanto ya? Mas Andi Wijayanto. Ini cocok banget ya. Ini ting-teng Pak Jokowi dari sejak lama. Dari sejak lama. Dan sekarang harus berpisah. Sekarang harus berpisah. Kita nanti tanya juga nih, bagaimana perasaan dia begitu dekat kok sekarang, tiba-tiba berbeda jalan. Kita cek apakah beliau pakai baju hitam juga atau enggak. Nah ini Mas Andi sudah hadir nih. Selamat datang Mas Andi. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Mas. Mas Andi sudah hadir. Deputi 5.0. Wah, yang luar biasa. Apalagi itu, deputi 5.0. 5.0. Jadi industri 4.0 sudah lewat. Sekarang 5.0. Politik lagi. Ya sama, logikanya sama. Bagaimana 4.0 otomatisasi, 5.0 artificial intelligence. Logikanya sama. Selamat datang dulu nih, Mas. Sudah hadir di Info A1, Mas. Terima kasih, diundang. Info A1, A-nya Arifin. Satunya Wahid. Cip. W-nya belum ada. Belum ada. Di Jayanta. Sekarang Mas Andi tampilannya agak beda. Dulu kelihatannya... Klimis. Klimis. Sekarang... Sejak... Kapan ya, Mas Andi? Sejak jadi gubernur Lumanas. Oh... Jadi saya bertahan 20 tahun dengan gaya rambut yang tipis. Lalu setelah jadi gubernur Lumanas, karena males cukur dua kali seminggu, udah dibiarkan aja. Bisa cukur sebulan atau dua bulan sekali. Ternyata lebih nyaman, lebih relax. Kaget nggak, Mas? Tiba-tiba, oh ternyata bisa juga luang-ruang gitu. Ternyata masih punya rambut. Jangan-jangan banyak orang nggak mengenali gara-gara rambut panjang. Iya, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Tapi, Gus Ipang. Siap. Mas Andi ini menarik. Gimana, Mas? Begitu menjadi TPN Ganjar Mahfud, langsung keluar dari Lumanas. Mungkin bisa cerita dulu itu ya, Gus, ya? Emang aturannya memang mengharuskan atau gimana, Mas? Tidak. Mengharuskannya tidak. Seperti pejabat-pejabat lain yang bergabung di tim siapapun pasangannya bisa mengejukan cuti ya. Jadi kalau dia bukan TNI, Polri, ASN, BUMN, itu bisa mengejukan cuti. Tapi saya memutuskan mundur, pertimbangan utamanya adalah Lumanas, Sekolah Kepemimpinan Nasional Paling Tinggi, yang sekarang alumninya jadi Panglima, jadi Kapolri, jadi Kepala Staff Angkatan. Ada TNI dan Polri aktif di situ, ada siswa-siswa TNI Polri aktif, mereka harus netral. Jadi saya nggak mau Lumanasnya terseret-seret dalam pertanyaan-pertanyaan tentang netralitas pada saat gubernurnya saya masuk dalam TPN. Jadi ketika saya diminta Mas Arsyat menggabung, diumumkan hari Rabu, hari Kamisnya saya meminta sestama saya untuk melakukan rapat pimpinan seluruh tahap Lumanas. Hari Senin saya sampaikan pengunduran diri saya di depan Lumanas. Hari Rabu saya memberikan surat mundur saya ke Mensesnek, lalu Presiden sudah mengeluarkan kepres, pemberhentikan saya, dan mengangkat wagup Lemhanas, Pak Maman, sebagai PLT Gubernur. Tapi itu memang betul-betul dari Mas Andi sendiri ya? Nggak ada permintaan dari orang lain untuk mundur itu ya? Nggak, saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Saya mikirkan. Pada Pak Presiden pada saat itu? Tidak, tidak juga. Katanya ada pertemuan dengan Presiden sebelum mundur ya? Iya, tapi sudah. Presiden sudah tahu bahwa saya akan mengajukan mundur. Ya, Ibu Mega telpon saya malam setelah mundur. Jadi Ibu Meganya mengkonfirmasi, jadi benar kamu mundur. Lalu, iya Bu. Dan Ibu Mega apa? Singkat aja jawabannya ketika saya bilang, iya Bu, terus Ibu Meganya menjawab, ya merah itu gitu. Gitu aja jawaban Ibu Mega. Itu segar saya bahwa keputusan mundur saya sesuai dengan apa yang Ibu Mega bayangkan. Kalau melihat sekarang, karena Mas Andi mundur ya, bagaimana kalau Mas Andi melihat ini capres-cawapres yang juga menjabat di pemerintahan ya? Saya nggak mau menilai orang lain ya. Semua orang punya pertimbangannya masing-masing. Tapi setidaknya ketika saya mundur dan melihat totalitas yang harus dilakukan ketika bekerja sebagai TPN-nya, apalagi saya punya dua bos lah kira-kira. Ada Mas Ganjar, ada Arsyad. Mas Ganjar kalau bilang rapat pagi, itu artinya jam 6 pagi. Sementara Mars Asyad, kalau bilang ayo rapat pagi, itu artinya jam 1 pagi. Kalau saya nggak mundur sebagai gubernur mana, saya nggak kebayang gitu gimana caranya saya bisa memiliki dua bos yang kata paginya itu memiliki benar-benar arti yang berbeda. Jam 6 dan 1 pagi. Ya ternyata dua-duanya pekerja keras yang saya nggak ngerti jamunya apa gitu. Tapi ya membuat kita harus total lah mempersiapkan gerak kampanye 90 hari ke depan. Jadi sekarang tidur berapa jam Mas Adi? Setiap hari? Ya terputus-putus. Saya tidur di posko. Saya tidak sempat lagi pulang. Jadi yang pulang itu cuma baju kotor saja. Yang pulang cuma jambu kotor. Udah tidur di posko di Menteng. Saya pikir Mas Arsyat juga udah tidurnya di poskonya Mas Arsyat di Kebayoran Baru. Ini orang-orang yang saya sudah bilang Mas Arsyat, mas prioritas kita sudah salah loh. Kenapa? Mas Arsyat lebih sering ketemu saya daripada ketemu istri Mas Arsyat. Jadi sejak ditetapkan menjadi TPN itu udah langsung begitu? Langsung begitu. Pada hari Rabu ditetapkan ya sudah. Tapi saya melihat teman-teman yang lain ya begitu. Saya melihat misalnya Regi yang jabatannya kepala staf gitu ya. Ada anak-anak muda seperti Riva yang saya juga baru kenal gitu ya. Kayak kemarin undangan rapatnya jam 9 dan setengah 11 saya selesai kira-kira jam setengah 1 terus Mas Arsyat kita udah Mas ya, udah. Saya pulang, saya pikir dia akan pulang. Enggak. Dia pikir, no Mas gak pulang. Enggak. Dia lanjut. Dengan tim yang lain. Saya bilang, udah ya sudah, saya pulang dulu. All out bener ini. All out. Ini apakah karena memang pertarungannya ini lebih berat dibandingkan sebelum-sebelumnya? Mas Andi ini kan dari 2014 ya. 2014, 2019. Ini sepertinya lebih keras ya? Maksudnya persiapannya bagaimana tadi misalnya dari meeting yang gak putus-putus itu? Iya. Kalau dibanding 2014, 2019, 2019 skala kesulitannya dari 0 sampai 10 kira-kira 4 lah. Ya. Skala kesulitannya. Nah 2014 itu skala kesulitannya mentok 10. Oh. 2024 kayaknya kami harus buat skala baru. Lebih dari 10. Oh. Jadi kenapa? Kira-kira Mas Andi? Kok sampai membuat skala baru karena karena memang ada kemarin keterkaitan dengan misalnya Pak Jokowi memang lebih dekat ke Prabowo Gibran atau seperti apa? Ya kira-kira gini. Faktor yang mengejutkan memang posisi Pak Jokowi, posisi Mas Gibran, posisi Mas Kaisang itu faktor yang mengejutkan yang kami di TPN, di partai, itu tetap berharap-harap bahwa gak kejadian. Tetap berharap-harap. Jadi tadi pagi itu sekitar jam 10 pagi saya bertemu dengan beberapa teman media global ya, media internasional. Lalu mereka bertanya ke saya, ini kira-kira untuk kami yang bukan dari Indonesia memahaminya seperti apa tentang politik Indonesia sekarang. Lalu saya mengatakan, bayangkan begini, tiba-tiba nanti di Amerika Serikat 2024, Obama memutuskan dukung Trump. Nah itu. Sekalanya seperti itu. Saya bilang, Obama memutuskan dukung Trump. Itu kan semua orang langsung, ini ada apa? Ya itulah skalanya, makanya saya bilang, kami harus buat skala baru. Makanya kemudian kerjanya menjadi seperti itu. Mas, tahun 2019 kan, ya kita barengkan waktu itu ya, itu kan Mas Andi itu sangat Pak Jokowi banget. Tapi tiba-tiba sekarang memutuskan untuk berseberangan dengan Pak Jokowi banget. Bagaimana Mas? Jawaban saya ditanya itu berkali-kali, Pak Jokowi-nya yang nyebrang. Sayanya tetap. Jadi, saya tetap di garis merah bersama PD Perjuangan, bersama Mas Hasto, bersama Ibu Mega, gitu. Kami tetap disitu. Lalu, dalam satu bulan terakhir, kami melihat Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang, yang merah waktu dua kali wali kota, merah waktu gubernur, merah waktu presiden satu dan dua, merah waktu Gibran jadi wali kota Solo, tiba-tiba nyebrang. Jadi, pertanyaannya Mas Ipang itu bukan, kenapa saya beda dengan Pak Jokowi? Kenapa saya berseberangan dengan Pak Jokowi? Tadi pertanyaan Mas Ipang itu, kenapa Pak Jokowi-nya berbeda dengan saya? Kenapa Pak Jokowi-nya yang memutuskan berseberangan dengan kami sekarang? Kaminya gak berubah. Sudah dicari tahu alasan kenapa Pak Jokowi-nya nyebrang? Nah, itu yang masih tanda-tanya. Kalau secara orang seperti saya yang akademisi politik serius, berharap alasannya dogmatik, ideologis. Berharap. Pak Jokowi ada di garis ideologi merah, pasti tahu di garis ideologi merah itu terisak Ibu Mkarno penting. Berdikari secara ekonomi penting. apakah tiba-tiba di 2024 Pak Jokowi gak yakin lagi tentang berdikari. Ingin mencari paradigma ekonomi baru yang bukan berdikari. Atau Pak Jokowi tiba-tiba melihat karena situasi global hari ini, dasar sila Bandung yang dulu dirancang Mkarno, konferensi Asia Afrika yang berkomitmen untuk melepas semua kolonialisme, imperialisme, kita masih punya MTR Palestina tiba-tiba tidak relevan dengan situasi global sekarang lalu Pak Jokowi mencari paradigma baru dan itu yang membuat Pak Jokowi keluar, pindah, menyebrang dari garis merah yang dia ada sejak wali kota Solo. Saya berharap suatu saat bisa mendengar penjelasan ideologis tersebut dari Bapak Presiden, dari Mas Gibran. sampai sekarang belum kelihatan. Jadi ketika Mas Gibran bilang waktu daftar kartu dan seterusnya saya melihat itu Nawacita. Itu Nawacita ya dulu kami yang nyusun. Kami yang nyusun di Jalan Cemara Nawacita tersebut. Dari Nawacita itu keluarlah kartu-kartu sebagai ide praktis untuk berkampanye. Kok masih sama Nawacita? Ketika Pak Jokowi kemarin menentang keras aksi Israel di Gaza tentang Israel Hamas itu masih dasar sila Bandung. Tidak ada perbedaannya. Jadi kalau benar-benar berbeda bisa saja tiba-tiba kita punya pandangan politik untuk politik luar negeri Indonesia pro-Israel dengan harapan mendapatkan kedekatan militer ekonomi dengan Amerika Serikat. Banyak negara yang seperti itu. Tapi ketika Pak Jokowi kemarin ini masih konsisten kok membela Palestina jadi kenapa memutuskan berbeda dengan kami? Itu landasannya KAA dan dasar sila. Kenapa memutuskan berbeda? Itu yang belum saya dapat. Secara ideologis kenapa Presiden memutuskan pindah? Kenapa Presiden memutuskan keseberang? Berbeda dengan kami seperti tadi. Kenapa tiba-tiba kalau di Amerika Serikat Obama tiba-tiba memutuskan mendukung Trump? Kalau ternyata alasannya menjadi sangat personal bagaimana? Apakah itu masuk dalam perujukan yang bisa diterima akal sehatnya Mas Andi? Untuk saya tidak. Presiden mestinya membuat keputusan apalagi keputusan politik sepenting ini itu sudah harus melampaui dirinya. Harus lebih besar dari dirinya. Harus lebih besar dari keluarganya. Jadi saya berharap ada penjelasan ideologis dari Bapak Presiden dari Mas Gibran kenapa di 2023-2024 memutuskan berbeda dengan kami yang ada di garis mata. Pada saat Mas Andi bertemu dengan Pak Presiden sebelum Mas Adi mundur dari Gubernur Damas itu tidak sempat ditanyakan? Atau pada saat itu masih belum jelas? Belum. Belum ada. Itu masih ada pengharapan bahwa saya bahkan sama sekali tidak punya bayangan bahwa Pada saat itu Mas Andi tidak bisa memprediksi bahwa kelihatan Pak Cogow ini kelihatan dengan Perpohong mungkin lebih sering misalnya begitu. Ya karena sebagai Gubernur Lemhanas data terakhir yang saya berikan ke Presiden sebagai Gubernur Lemhanas adalah social network analysis tentang keputusan Mahkamah Konstitusi. Di social network analysis tentang keputusan Mahkamah Konstitusi itu datanya menunjukkan 88% kontra. Saya sudah sampaikan ini kontra tertinggi sepanjang saya membuat social network analysis. Itu basisnya media dan media sosial. Itu kontra berapa Mas Andi? Kira-kira itu hari Senin jadi kira-kira kami menarik data biasanya 24 jam 24 jam ke belakang. Kan keputusan MKA hari Senin? Itu kira-kira hari Selasa. Itu data terakhir yang saya sampaikan ke Bapak Presiden. 88% kontra melebihi kontra ketika ribut KPK Masa Abraham Samad. Melebihi kontra ketika masyarakat tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Ker misalnya. Melebihi kontra dengan isu pertanjangan penundaan penundaan atau tiga periode. Kontranya melebihi itu. Ini kontra tertinggi sepanjang kami mempunyai mesin itu. Nah biasanya Presiden kemudian membuat alterasi kebijakan dengan melihat data seperti itu. Jadi saya waktu itu masih berharap oke kita sudah sampaikan data apa adanya bahwa kontranya 88% tapi kemudian di minggu yang sama begitu MK memutuskan itu Presiden masih di Riyad ya. Mas Gibran dicalonkan sebagai wakil Presiden. Jadi pada saat Mas Adi menyerahkan data itu apa komentar Presiden pada saat itu ya? Karena Presiden di luar kok? Jadi saya sampaikan tidak ketemu langsung ya pada saat itu. Benar ya. Karena masih di luar negeri pada saat itu. Mas saya mau nanya kemarin itu Mas Ganjar didaftarkan dan dideklarasikan pas Pak Jokowi nggak ada di Indonesia. Itu memang sengaja atau nggak? Mas Ganjar dideklarasikan di Batu Tulis. Nggak Mas. Yang kemarin. Mahfud. 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 Ya yang Pak Mahfud. Ya prosesnya itu oleh Ibu Mega sudah menjadi proses internal partai koalisi. Menjadi internal partai koalisi ya kembali ke aturan yang ada pengusung presiden wakil presiden itu partai. Tanda tangannya ketua umum dan sekjen. Jadi formalitas apapun dari presiden Pak Jokowi dari wakil presiden Pak Ma'umur Amin tidak ada. Tidak disyaratkan. Penentu presiden dan wakil presiden dalam regulasi kerangka undang-undang kita itu ketua umum partai dan sekjen. Jadi karena empat partai ini sudah bersepakat bahwa Pak Mahfud yang paling tepat mendampingi Mas Ganjan lalu kami sudah tahu dari kira-kira dua minggu sebelum pengumuman bahwa Ibu Mega menginginkan kami bukan Pak Mahfudnya kami daftar di hari pertama. Jadi kami daftar di hari pertama. Jadi kami memang sudah merancang siapapun cawapresnya daftarnya di hari pertama. dan ternyata Anies yang jam pagi jam 8 lalu kami baru mendaftar siangnya. Tapi Ibu Mega menginginkan supaya kita langsung bisa kerja langsung ajak dengan pembuatan strategi kita daftar hari pertama. Mungkin enggak dengan didaftarkannya Mas Ganjar sama Pak Mahfud tanpa ada Pak Jokowi di Indonesia itu yang justru memicu kemarahan Pak Jokowi? Saya tidak bisa jawab itu. Saya tidak pernah berinteraksi bertanya ke Pak Jokowi tentang itu. Dengan melihat realitas politik saat ini dengan adanya pasangan Prabowo Gibran sebetulnya suasana kebatinan di 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 Ganjar Ganjar Pak Mahfud seperti apa Mas Nade? Dalam satu minggu ini suasana kebatinannya baju saya ini. Kita. Suasana kebatinannya adalah mendung demokrasi. Itu suasana kebatinannya. Jadi kami kemudian harus bersiap mendung ini akan menjadi hujan, mendung ini akan menjadi, akan diikuti petir dan gluduk yang akan membuat kita harus mencari cara untuk membuat demokrasi cerah lagi. Walaupun ada petir dan gluduk di depan kami karena mendungnya akan menjadi hujan yang kami lakukan siapkan payung merah putih ayo jalan sampai nanti demokrasinya cerah kembali. Itu suasana kebatinannya. Ada. Makanya jarang pulang. Makanya jarang pulang. Ya karena tiba-tiba ya tiba-tiba loko ini tiba-tiba bukan sekedar pemilu 2024 ini tapi tiba-tiba kayak nostalgia memori dejavu apa yang dulu dilakukan 1998 walaupun mendung demokrasi tapi saya satu minggu ini atau bahkan dua minggu ini itu sangat semangat kalau ketemu banyak orang. Saya ketemu Mas Hamid Basaib yang saya sudah tidak ketemu mungkin empat tahun. Terus tiba-tiba punya cara pandang yang sama. Ini mendung demokrasi. Saya ketemu Mas Butet habis menjelang pentasnya di Taman Ismail Marjuki. Nah adanya sama. Saya ketemu dengan 12 aktivis perempuan sore hari jam 6 sore di Kebon Siri nah adanya sama. Tiba-tiba bertemu dengan teman-teman yang dulu menggerakkan demokrasi dan memiliki kepedulian memiliki kecemasan yang sama tapi dengan optimisme bahwa hayo jalan ayo kita selamatkan demokrasi yang dulu setengah mati kita perjuangkan di tahun 1998. Kalau dilihat dengan adanya Mas Hamid Basae Pas Butet itu kan sebetulnya dulu memang para pendukung Jokowi loyal betul ya sekarang terpecah juga sebenarnya kalau menurut data yang dianalisa sama Mas Andi seberapa banyak sebetulnya orang-orang yang dulu mendukung Jokowi kemudian keluar dari situ. Kalau datanya berbasis social network analysis itu 78% 78% 78% kami langsung membuat social network analysis ketika Gibran berpasangan dengan Prabowo langsung kami buat dalam waktu 3 hari lalu merahnya yang berarti kontra dengan ini dari dulu orang-orang yang memilih Jokowi itu 78% jadi kalau teman-teman mengamati media sosial masuk ke akun-akunnya presiden sekarang apakah di instagram apakah di x lalu lihat aja komen-komen yang ada di dalamnya dalam 3 hari ke belakang saya gak pernah melihat akun presiden seperti akun presiden yang kemudian pertanyaannya tentang demokrasi akun presiden yang pertanyaannya tentang netralitas akun presiden yang pertanyaannya tentang abuse of power akun presiden yang bertanya tentang Gibran tapi kan itu bisa digerakkan sama cyber troops kami bisa mengamati mana yang bot mana yang misalnya akun ini bulan lalu happy mencintai Jokowi 2 bulan yang lalu muncul di komen sangat-sangat Jokowi terus tiba-tiba dalam waktu 1 minggu 10 hari akun ini sedih dan kemudian marah nah itu bisa kita lacak tracingnya bisa kita lakukan kita juga bisa langsung ngeklik akunnya oh dia sudah hidup dari tahun 2013 ex twitter dia sudah hidup dari tahun 2017 kita bisa bisa ngeliat originalitas dari akun-akun itu dan kami telusuri satu-satu ini ada sesuatu yang memang organik saya ditanya beberapa teman apa sekarang kekhawatiran saya paling besar untuk Pak Jokowi yang dimana kami pernah mtl kekhawatiran saya paling besar tentang Pak Jokowi di 2024 itu bukan menang kalah pemilu kekhawatiran saya paling besar dengan Pak Jokowi di 2024 adalah melawan arus demokrasi itu kekhawatiran saya paling besar bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang gampang lupa dan gampang memaafkan ya ini yang sedang kami teliti juga sedang kami teliti surveinya sedang bergerak hari kamis besok kami akan punya raw data tentang survei satu lalu kira-kira minggu depan hari Jumat kami punya raw data tentang survei dua terus nanti akan dipandu dengan itu survei offline ya survei survei biasa survei normal survei normal tatap muka tatap muka lalu dipandu lalu dibenturkan disilang dengan cross tabulation dengan big data cross tabulation dengan media crawling untuk melihat kecenderungannya seperti apa tapi ini satu isu yang kemudian ternyata menjadi the only issue tentang pemilu 2024 dalam 10 hari terakhir biasanya kalau kita melihat isu-isu ini kita cari paretonya pareto itu mana isu yang dalam percakapan mencapai 80% dari seluruh percakapan demokrasi ini 86% dari percakapan sehingga orang kemudian isunya mengalahkan isu visi-visi isunya mengalahkan isu pasangan isu ini membuat share of voice-nya pasangan rendah sekali membuat share of voice tentang 8 perubahan 8 gerak cepat astacita menjadi sangat-sangat rendah ketika mas Gibran mengangkat kartunya dengan program-program share of voice-nya menjadi sangat kecil karena ada isu 86% pareto demokrasi dan itu terjadi dalam 10 hari terakhir artinya karena ada survei semacam itu yang melawan arus demokrasi Mas Nandi masih yakin 2024 ini sebetulnya kualitas demokrasi kita akan bisa bagus atau sebetulnya malah menurun karena pandemi COVID-19 itu di seluruh dunia induks demokrasi bahkan di negara-negara demokrasi matang menurun karena sangat pandemi saat lockdown saat karantina kemudian ada pengetatan dalam bergerak dalam berkelompok yaitu dianggap menurunkan kualitas demokrasi terjadi di semua negara termasuk Indonesia begitu pandeminya selesai beberapa negara membaik Indonesia itu stagnan indeks demokrasinya nah yang ingin saya tekankan adalah penelitian-penelitian yang dilakukan misalnya oleh LIPI di awal-awal tahun 2000-an itu mengatakan Indonesia butuh tujuh kali pemilu demokratik berturut-turut untuk mematangkan demokrasi kita sudah liman 99 yang pertama 2019 yang kelima tinggal dua lagi 2024 ke-6 2029 ke-7 nah setelah 2029 yang ke-7 matang demokrasi kita jadi sayang tiba-tiba ada gangguan ada mendung demokrasi ini pada saat kita tinggal di ujung akhir dari proses demokratisasi kita yang ke-6 dan yang ke-7 sudah hampir kita lalui terus tiba-tiba lah kok ada mendung demokrasi dan ini yang berusaha kita coba kita pastikan tidak terjadi di 2024 nah dengan adanya mendung demokrasi seperti ini mas ada gak arahan dari Ibu Megawati secara khusus termasuk dalam kemenangan Ganjar Mahfud ini mas Andi ya Ibu Mega hadir beberapa kali dalam rapat-rapat pleno TPN yang terakhir minggu lalu hari Rabu Ibu Mega memberikan arahan strategisnya Ibu Mega menguatkan kami dengan bercerita pengalaman politiknya dulu ketika Bung Karno dijatuhkan ketika Ibu Mega mendirikan atau memimpin partai kecil ya PDI lalu tahun 97 Korde Baru melarang PDI-nya Ibu Mega ikut pemilu ya 99 Ibu Mega partainya mendapat 33% suara tapi kalah di pemilihan MPR Ibu Mega menceritakan itu semua termasuk 27 Juli jadi Ibu Mega hanya mengingatkan kami untuk konsisten dengan perjuangan partai ya tahu persis apa yang dilakukan berkali-kali memanggil kami Ibu Mega bercerita terus pertanyaannya pertanyaan retorika pertanyaan retorika kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan pertanyaan retorika itu kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan ya sudah terus kita kumpul ayo susun strategi karena Ibu Mega sudah keluarkan perintah kita harus tahu apa yang harus kita lakukan berbasis dulu pengalaman bagaimana partai PDI PDI Perjuangan dan kemudian Ibu Mega tetap ada di garis untuk memperjuangkan demokrasi mas mau nanya kan sekarang mas Hasto itu banyak menyerang secara terbuka Presiden Jokowi kira-kira gak kepikir bahwa Presiden nanti bakalan menjadi personal terus menyerang balik politik memang sebaiknya tidak emosional tidak personal jadi walaupun ada kontradiksi ada benturan benturan yang saya harapkan benturan platform benturan ideologi jadi pertanyaan kenapa Obama tiba-tiba dukung Trump kenapa Pak Jokowi yang merah tiba-tiba membuat anaknya berada di garis yang lain itu yang harus benar-benar dijelaskan jadi apakah nanti kita benar-benar melihat adanya disconnect antara merah dengan Pak Jokowi dalam politik kita ke depan 2024 dan seterusnya dan tadi saya berharap kalau terjadi memang disconnect disconnect itu karena ada sesuatu yang secara fundamental ideologis paradigmatik berbeda bukan sesuatu yang personal emosional yang tiba-tiba kita gak ngerti lah cuma itu sebabnya moga-moga tidak begitu nanti penjelasan yang kita dapatkan kalau pun nanti kemudian Pak Jokowi memberikan penjelasan akhirnya memang akhirnya ada disconnect apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Ibu Mega PDIB tim pemenangan enggak kalau di PDI Perjuangan saya ikut membantu Ibu Mega dengan partai ini 99 99 ikut di DPR nomor 1 pemilihan presiden kalah lalu 2004 kalah pemilihan presiden 2009 kalah pemilihan presiden 2014 menang 2019 menang lalu sekarang 2024 jadi untuk Ibu Mega dengan partai menang kalah dalam pilihan presiden atau pemilihan legislatif itu selalu ada peran politik ideologis yang bisa dijalankan oleh partai yang tidak punya pengalaman kalah sehingga tidak tahu apa yang akan dilakukan kalau kalah adalah Jokowi 5 kali bertarung 5-5 nya menang jadi kami bisa membayangkan 2024 apa peran yang harus kami lakukan apapun hasil pemilu saya itu kalau ngebayang Pak Jokowi itu kalau kalah nanti di Februari 2024 perannya apa anda tanya sampai sekarang tidak ada upaya untuk melakukan komunikasi lebih baik dengan Pak Jokowi lagi-lagi arahannya jelas kita sudah tahu garis kita disini ada yang memutuskan berbeda dengan kita fokus menangkan ganjar lain-lainnya kita pikirkan setelah Februari 2024 artinya sebelum Februari 2024 tidak akan ada pertemuan Jokowi dengan Ibu Mega bukan tidak ada pertemuan tapi pasti kita fokus untuk memenangkan ganjar Mas Ibu Mega seberapa marah pada waktu mendengar Mas Gibran menjadi jawab presenya Pak Prabowo di kami tidak di kami bahasanya itu datar saya mengenal dan kemudian berinteraksi sangat dekat dengan Ibu Mega 2012 April 2012 Ibu Mega manggil saya ke Bali ketika saya sampai di Ngurah Rai terus saya melihat Mas Prananda di airport terus saya nanya Mas Prananda Mas mau kemana? mau ke tempat Ibu? terus saya nanya sudah ada mobil Mas? belum ini lagi mikir mau naik apa? terus saya bilang ya sudah bareng saya aja lalu kami ke tempatnya Ibu di Gianyar ternyata disitu sudah ada Konelis Lee lalu Ibu bilang bentuk tim untuk bantu saya mikir 2014 jadilah tim sebelas jadilah tim sebelas dari interaksi saya dengan Ibu Mega 2012 sampai sekarang belum pernah saya melihat Ibu Mega setenang ini oh seajak ini ya itu pertanyaan yang paling sering diolontarkan adalah kamu tahu kan apa yang harus dilakukan jadi di satu sisi ini pertanyaan retorik Ibu Mega tenang Ibu Mega mempercayakan ke kami yang sudah dengan beliau bertahun-tahun untuk merancang strateginya secara reguler bertemu meminta saran dari Ibu tapi Ibu Mega itu sangat-sangat tenang itu bisa dicek ke Mas Sasto ketika saya dipanggil ada Mas Sasto atau Mas Pram atau Oli yang paling sering berinteraksi ketenangannya itu yang luar biasa ketika rapat TPN bercerita panjang dari 65 697 27 Juli dan seterusnya nadanya itu tenang tenang sebagai seseorang yang sudah matang sudah matang dalam politik dan memiliki strategik insting yang sangat tajam itu yang saya lihat dari Ibu Mega 2012 saya dibentuk sebagai tim 11 oleh Ibu Mega belum pernah melihat Ibu Mega seajak setenang dan itu yang menguatkan kami dan itu yang membuat kami juga oke pikirkan baik-baik politik tidak boleh emosional politik tidak boleh personal politik itu harus ideologis nah ini kan banyak orang yang pengen tahu sebetulnya ini nanti kira-kira endingnya Pak Jokowi dengan Ibu Mega akan seperti apa ya jadi kalau nanti ini sampai pemilu itu berarti nanti ini akan landi-landi aja sebetulnya ya tidak ada istilahnya tidak ada sesuatu yang perlawanan yang dilakukan oleh Megawati yang kemudian memperlihatkan oh Bombe Megawati kelihatan melawan-lawan lagi-lagi perlawanannya bukan Ibu ke Presiden PDI ke Presiden atau PDI ke Gibran bukan itu perlawanannya perlawanannya adalah komitmen untuk konsolidasi demokrasi itu perlawanan dalam proses 90 hari kampanye menuju 14 Februari berhasil gak dengan netralitas berhasil gak menjaga agar tidak disalahgunakan posisinya kewenangannya itu aja yang kami lihat jadi perlawanannya itu bukan perlawanan partai versus partai orang ke orang bukan perlawanannya adalah memastikan tidak ada gangguan di koridor demokrasi yang akan kita lalui sampai Februari 2024 kalau ada gangguan perlawanannya keras dengan demikian misalnya banyak orang memprediksi bahwa Ibu Mega akan menarik para menteri dari Kabinet Jokowi enggak Ibu Mega tetap mengatakan dia Presiden saya jaga sekeras-kerasnya sampai Oktober 2024 yang benar-benar oleh Ibu Mega bilang taruh tempur itu tentang koridor demokrasi bukan orang per orang bukan partai lawan partai koridor demokrasi itu tegas Ibu Mega tempur mas salah satu lembaga terpenting untuk masuk ke tahun politik demokrasi ini 2024 itu adalah BIN yang mana Pak BG ada disitu terbayang gak ini kan disaksinya bahwa Pak BG akan diganti misalnya sudah membayang ya pembicaraan pembicaraannya dilakukan ya tapi juga saya ditanya dari teman-teman di istana apa prosedur yang harus dilakukan untuk mengganti Panglima Kepala Staff dan seterusnya agak berbeda ya kalau TNI mengganti harus persetujuan DPR yang sekarang sedang diproses kalau Kepala BIN mau diganti pertimbangan DPR Panglima TNI ada masa pensiun sehingga itu membatasi sampai kapan Panglima TNI bisa menjabat Kepala BIN tidak ada masa pensiun tidak ada masa jabatan karena itu itu adalah political appointee lagi-lagi karena ini political appointee ini bukan jabatan karir Kepala BIN itu bukan jabatan karir political appointee kalau nanti residen mengusulkan pergantian Kepala BIN maka presiden harus menjelaskan alasan politiknya mengganti Kepala BIN karena BIN itu adalah political appointee dan prosesnya melalui pertimbangan di DPR tapi kemarin Mas Andi sudah sempat dengar ya ada isu bahwa Kepala BIN akan diganti segala itu sempat menjadi pembicaraan di DPR saya waktu Gubernur Lomanas pernah membuat kajian lembaga-lembaga strategis seperti Panglima Kepala Staff Angkatan Polri dan termasuk BIN yang harus dipertimbangkan di presiden untuk melakukan reorganisasi waktu itu dalam tujuan menjaga neutralitas jadi misalnya di Februari 2023 saya menyampaikan kajian saya diprotes oleh beberapa teman di parlemen saya kajian saya adalah tidak ideal Panglima dan Kepala Staff Angkatan diganti dekat-dekat dengan masa kampanye pemilu itu Februari 2023 sekarang sekarang ini hasilnya karena benar-benar Pak Agus Subianto baru satu minggu jadi langsung menjadi Panglima dekat-dekat pemilu dengan situasi politik Indonesia seperti ini walaupun secara aturan tidak ada kesalahan sama sekali tapi kemudian orang berpikir ini kok aneh ya ini kok gak normal ya baru 6 hari menjadi kasat tiba-tiba dimunculkan sebagai Panglima kalau itu dilakukan misalnya bulan Juni atau bulan Juli orang gak berpikir seperti itu tapi kalau bulan Juni kan belum pensiun Panglimanya gak ada masalah gak ada masalah itu prioratif presiden untuk memberhentikan dengan hormat siapapun pejabatnya kapan saja yang gak harus menunggu insiun dengan melihat bahwa sekarang ini adalah Kapolri itu adalah memang orang dekat Jokowi yang dulu pernah menjadi Kapolres kemudian Panglima TNI yang dulu pernah menjadi Dandim ini kira-kira apa yang Mas Andi Diat mungkin juga sebagai pengamat liter nah itu tadi koridor demokrasinya kemudian mengharuskan kami menggandeng masyarakat sipil untuk menjaga netralitas menjaga netralitas TNI dan Polri saya kan mantan Gubernur Lemanas penting banget itu misalnya TNI-Polri tidak berpolitik praktis TNI-Polri harus netral lawong saya mundir untuk memastikan Lemanas netral sehingga TNI dan Polri di dalam Lemanas netral jadi saya bisa bilang nanti ke misalnya General Agus Pak General tulusan Lemhanas ada pinnya netral ya Pak Sigit tulusan Lemhanas ada pinnya ada Serojanya di Seragam Bapak netral ya saya bisa meminta mereka jaga itu koridor demokrasi yang sudah setengah mati kita perjuangkan dari tahun 98 dan mereka alumni Lemhanas jadi saya bisa minta sebagai kepala sekolahnya saya bisa minta mantan-mantan murid itu kamu pakai Seroja ada pasal 2 di undang-undang TNI tidak boleh berpolitik praktis saya netral itu jati diri TNI jadi TNI sebagai tentara profesional sama dengan tidak berpolitik praktis berpihak melakukan politik praktis melanggar pasal 2 undang-undang TNI sabta marganya berantakan ya kira-kira gitulah yang dibesarkan jaga ini koridor demokrasi tapi dengan melihat peta politik yang ada sekarang Mas Andi yakin bahwa mereka bisa menjaga netralitas ya mereka dididik untuk lebih mengutamakan bangsa dan negara mereka selalu merujuk kepada apa yang diperjuangkan oleh Panglima Besar Sudirman mereka selalu pasti ingat bahwa TNI tidak boleh terpecah-pecah berpihak kepada satu kelompok dan saya juga bisa menunjukkan amanat presiden 5 Oktober 2023 5 Oktober 2022 selalu membicarakan netralitas 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 jadi kalau seandainya ada TNI yang tidak netral ya lalu kemudian tidak ditegur oleh Pak Jokowi itu akan membuat Pak Jokowi kehilangan kendali sebagai Panglima tertinggi kehilangan efektif command and controlnya udah jelas kok perintahnya di 5 Oktober 2023 TNI harus netral 5 Oktober 2022 TNI harus netral kalau tiba-tiba TNI tidak netral Pak ini ada yang tidak netral Bapak ini melanggar perintah Bapak loh sebagai Panglima tertinggi tegor pecat tapi mas tapi kan 2019 kemarin pun juga TNI Polri dibilang netral juga ya agak-agak geser-geser ke arah Pak Jokowi juga mas Mas Handika bercerita ke saya Mas Handika bercerita ke saya waktu dia Kadis Pen dia menemukan ada perwira-perwira di tingkat kodam yang tidak netral Mas Handika melaporkan ke Kasat waktu itu Pak Budiman dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu akhirnya prosesnya dilakukan tertutup tapi kedua perwira itu ditindak tidak netral di tahun di 2014 jadi waktu Mas Handika bercerita gitu oh itu ada contohnya bagus waktu 2019 ya misalnya saya pernah rapat ya ada Pak Hadi ada Pak Tito ada Pak Luhut ada Pak Handika lalu Pak Handika yang baru 3 bulan sebagai Kasat ya mengatakan langsung di rapat itu tugas saya satu menjaga netralitas Angkatan Darat di rapat itu itu bisa ditanya ke tadi orang-orang yang saya sebut hadir tadi Mas Handi Presiden sebagai Panglima Tertinggi yang seharusnya memerintahkan supaya TNI Polri netral dalam hal ini ya karena anaknya itu ada yang menjadi jawabres memang bisa netral kami harapkan bisa ya kami harapkan bisa ya kalau misalnya dianggap ini gak mungkin menang kalau tidak ada bantuan aparat ini tidak mungkin menang kalau tidak ada dukungan dari TNI tidak ada dukungan dari Polri ya kita tinggal ingatkan ke Pak Jokowi Pak 2014 kita menang loh tanpa itu semua karena Bapak mengandalkan dukungan dari rakyat Bapak ya sudah Bapak tinggal cari strategi yang tepat untuk memenangkan yang Bapak usung seperti 2014 dan akhirnya kita bangga waktu 2014 itu kita menang sangat-sangat bangga karena kita tertatih-tatih dari semua hal di 2014 tapi kemudian menang kita tinggal ingatkan Pak Jokowi 2014 bisa Pak padahal sebenarnya kumpunya Pak Prabowo pun sebenarnya tanpa harus mendapatkan dukungan dari Presiden sudah punya keyakinan yang tinggi karena surveinya sendiri pun juga sudah tinggi jadi jangan sampai macia felian gitu ini harus menang dengan segala cara bahkan dengan mengoyak demokrasi jangan sampai macia felian ada kesepakatan untuk menjaga koridor demokrasinya lalu sudah pastikan aparat netral baik PNS TNI Polri intelijen netral jadi di TPN Gajar Mabud tidak merasa khawatir apabila ternyata gaya-gaya itu dilakukan ya lagi-lagi kami kembali saja dulu 2014 ya begini cara bergerakan terutama ya di 2014 kita jauh dari pusat kekuasaan kita jauh dari pusat kekuasaan benar-benar mengusung seorang Jokowi yang merupakan buah demokrasi yang saat itu secara elit he's nobody di partai bukan siapa-siapa baru saja menjadi gubernur orang gak yakin dengan kemampuannya itu orang yang diusung dan bisa memenangkan pemilu 2014 dengan mengandalkan gerak partai dengan mengandalkan gerak relawan mengandalkan sosoknya yang humble sosoknya yang merakyat dan ternyata bisa menang mas dengan seluruh fakta yang ada bahwa mas Gibran adalah anaknya presiden kira-kira pasangan Ganjar Mabud yakin menang gak? yang bisa saya janjikan begini apapun hasilnya di Februari 2024 kami ingin memastikan yang menang itu demokrasi jadi kami gak mungkin kalah karena yang ingin kami pastikan demokrasi menang nah ini walaupun tanpa ada dukungan dari Jokowi artinya belum tentu walaupun misalnya sekarang udah kelihatan kalau seandainya Jokowi memutuskan benar nih kita harus jaga demokrasi ya sudah sama-sama menang tapi beneran konsisten jaga itu demokrasi menang Pak Jokowi menang kami juga menang karena misinya adalah jaga demokrasi tapi banyak pihak meragukan itu ya moga-moga di satu titik time will tell Jokowi sebagai buah reformasi buah demokrasi kemudian bilang saya ingin menangkan demokrasi ya siapa tau nanti ke Amerika gitu kan ketemu Obama gitu kan sama Trump barengan gitu terus langsung wah pulangnya udah lah Obama bisa bilang ke Jokowi gara-gara kamu tuh saya dijadikan contoh saya menghak Trump gara-gara kamu tuh tiba-tiba kalau misalnya ketemu begitu ya kalau prediksi Mas Adi gimana nih nanti Pilpres 2024 ini satu putaran atau dua putaran kira-kira dengan kapasitas yang kami ada kami akan berusaha sekuat-kuatnya satu putaran satu putaran satu putaran kami sudah sudah nyusun jadi misalnya dengan empat partai sekarang katakanlah kalau surveinya saya buat simple ya Ganjar 35 Pak Prabowo 35 lalu Anies di 20 lalu yang undecided 10 untuk menang misalnya targetkan 5-2 jadi dari 35 sebetulnya yang dicari tinggal 17 lalu tinggal dibagi partai dapat berapa persen dari 17 itu lalu kemudian relawan dapat berapa persen dari 17 itu kita sudah tahu dari 570 kabupaten kota mana daerah-daerah yang tinggal kita jaga karena jadi basis mana daerah-daerah yang harus kita masuk karena peluang mendapatkan suara besar tapi begitu di breakdown menjadi sesuatu yang manageable karena bisa menjadi mikro targeting tiba-tiba kerjaannya kelihatan tidak terlalu berat karena disana kita sudah ada relawan ini disana basis partainya oke disana kita didukung oleh tokoh-tokoh ini begitu di breakdown seperti itu mikro targeting berdasarkan peta-peta teritorial yang ada oh ya bisa jadi apa nih kunci penting yang membuat mas Andi yakin bahwa Mahfud bahwa Ganjar Mahfud menang satu putaran apa faktor kunci pentingnya keputusan makamah konstitusi yang menghasilkan 88 persen kontra ya keputusan untuk menjadikan biberan jawab pres keputusan untuk memilih Pak Mahfud sebagai jawab presnya Ganjar itu menguntungkan Ganjar karena tiba-tiba arusnya adalah arus demokrasi jadi angin dari belakang yang mendorong kami itulah arus demokrasi angin yang mendorong kami dari belakang itu menjadi angin depannya Prabowo dan Ibran anginnya depan kami belakang didorong kami oleh arus demokrasi itu game changer tapi isu demokrasi kan saat ini menjadi relatif niche saya baru selesai ngajar tadi saya tanya yang tertarikan dari mahasiswa semuanya itu cuma 30 persen yang tertarik masalah politik dan yang aware masalah politik itu gimana? Tergantung kita membahasakannya yang bisa menjadi isu yang sangat elit menjadi isu masa lalu yang ahistoris untuk anak-anak sekarang tapi kalau seandainya saya membahasakan anak muda boleh kepo tapi jangan nepo nah itu beda kepo boleh nepo jangan nah itu langsung beda masuknya itu langsung beda apalagi nipu ya apalagi nipu muda kepo nepo nipu pakai paman pula nah itu jangan masuk gak masuk kira-kira gitu lah yang ini gak membahasakannya gak ikut-ikut tapi ini kan lo ya mas Andi ya dulu deket dengan Jokowi sekarang berseberangan itu sebenarnya perasaannya mas Andi seperti apa? oh sedih banget benar-benar sedih banget sedih galau benar-benar setengah mati berusaha memahami kenapa Pak Jokowi memutuskan beda ya dan sampai sekarang itu sedih itu masih terus? lah iya kalau ketemu teman-teman kami ini hari apa? Rabu ya? nah hari Rabu itu kami punya sesi curhat sesi curhat untuk teman-teman yang merasa masih bertanya Jokowi kenapa ya? nah itu setiap setiap hari Rabu ini jadi setelah ini saya pergi saya kasih nama mas Rabu Kelabu kami itu sesi curhat jadi ada saja yang tiba-tiba datang ayo mau curhat ya pertanyaannya sama Jokowi kenapa ya? itu sesi curhat setiap hari Rabu tapi pasti jawaban kenapa Jokowi bisa begitu itu kan pasti nanti akan ketahuan setelah pemilu kan? gak mungkin dalam sekarang kan? ya moga-moga tiba-tiba satu saat Pak Jokowi bisa menjelaskan dengan baik ke kami setelah bertemu tetap berharap ya tetap berharap ada penjelasan itu sebelum pemilu ya? setelah bertemu obat masalah Trump kami paham kami paham ternyata ini yang membuat Pak Jokowi berubah tapi bisa juga tiba-tiba sampai selesai pemilu penjelasan itu tidak kami dapatkan mana tahu acara istana lagunya aku masih seperti kamu tapi mas Andi dengan kaya lagunya slang yang lainnya balikin tapi kalau ternyata nih Jokowi ini tidak bisa dibalikin sebenarnya sampai kemudian ada terjadi misalnya kles di bawah gitu itu janganlah jangan sampai terjadi itu ya semua ini terus mengupayakan itu tidak terjadi ya itu satu komitmen kita lah makanya penting jaga demokrasi supaya apa yang sudah kita setengah mati lakukan dari 98 ya bisa tinggal dikit lagi kok 2024-2029 mas terima kasih banyak nanti seperti apa apakah ya kan misalnya masih panjang kita sudah datangin mas Arsyad ke sini mas Andika juga sekarang mas Andi tiga-tiganya angle-nya beda jadi ya ini daging semua mas terima kasih banyak sukses selalu salam buat teman-teman di sana dan semoga mendapatkan jawaban dari Pak Jokowi segera apakah akan menjanjikan lagunya oke terima kasih terima kasih mas Andi terima kasih mas